Intro Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di Ngaso, ngobrol asik sore-sore dari Youtube channel Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Bersama saya, host Ngaso, Rizky Aziz Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali dengan topik pembahasan yang sangat menarik Sudah ada bersama kita, Bapak Candrian Attahyat yang biasa disapa Pak Can Selamat datang Pak di studio BASKDN Kementerian Dalam Negeri Terima kasih Pak ya, sudah meluangkan Sama-sama ya, saya juga terima kasih sudah diundang Sama-sama Pak Bapak biasa disapa Pak Can ya Pak ya Nah jadi Pak Can ini kan seperti kita tahu Seorang arkeolog, penggiat sejarah, juga konten kreator ya Pak ya Youtuber Nah dari pengamatan Bapak nih, kantor kita kan memiliki dua gedung heritage Pak Kantor BASKDN Kementerian Dalam Negeri ini Itu sepemahaman Bapak seperti apa Pak, penggunaan dua gedung kembar yang di depan ini pada masa silam? Ya pada masa silam ini cukup punya peran ya Baik Tapi perannya itu ternyata nggak lama Karena ini saya sendiri belum dapat data yang utuh Kapan dibangun, siapa arsiteknya? Tapi kalau ternyata Kang Rizy dapat kasih saya Siap, kayaknya Bapak duluan yang menemukan datanya nih Pak Ya nggak juga dong, itu kan semua tergantung di mana Antusias untuk mencarinya Siap Semua orang-orang pensiunan Hmm Jadi ini hanya dikenal orang-orang pensiunan Iya Alasannya? Karena ini gedung pengelola pensiun Hmm Gedung yang kembar itu Jadi kalau dalam bahasa Belandanya tuh Eee Pensiun Ponsen Kebau Hmm Artinya tuh gedung untuk dana pengelola pensiun Oh mungkin zaman sekarang taspennya gitu Pak ya Kurang lebih Agak beda lagi? Agak beda Agak beda ya Bukan taspen, mungkin ini pengelolaan Tapi itu semua itu dikelola oleh pemerintah India Belanda Baik Ini sebagai kantor pusat dulu Dan ini kantor pusatnya Tapi dalam perkembangan kemudian memang ini Eee Ada di berita-berita koran zaman Belanda itu Ya Mulai tahun 1925 Hmm Jadi saya menafsirkan kemungkinan bangunan ini Antara 1925, 26, dan 27 Itu dibangun Itu sudah mulai aktif sebagai kantor pengelola dana pensiun Dan Pak yang seperti kita tahu sekitaran keramat raya ini kan banyak Eee Apa namanya gedung-gedung heritage, peninggalan masa kolonial Pak ya Dan kita juga bisa lihat di konten Bapak di sekitar ada keramat Kwiang, keramat Sentiong itu banyak daerah-daerah yang dulunya menarik gitu Pak Ada peninggalan-peninggalan masa kolonial itu apa saja Pak yang bisa Bapak ceritakan Yang menarik dari sekitar sini adalah di depan gedung keramat 132 ini itu adalah sebuah jalan yang fenomenal sekali pada saat itu Keramat raya di zaman dulu Iya Karena itu adalah bagian daripada jalur jalan pos yang dibuat oleh Dendles Yang dari Anyer sampai Panarukan Jadi dia dari Anyer ke Jakarta Masuk ke daerah sekitar Lapan Banteng Ke Senen terus sampai ke keramat raya Oh jadi keramat raya bagian dari jalan raya posnya Dendles Pak Itu dia Jadi ini sebuah keuntungan Iya 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 Adanya Nilai sejarahnya luar biasa sekali Saya baru tahu Tetapi bangunan yang sekarang digunakan oleh badan penelitian ya Iya Itu untuk kemendagri itu adalah generasi bangunan generasi ketiga Baik Jadi ketika awal-awalnya jalan baru terbentuk itu memang daerah ini sepi Tanah kosong Tanah kosong dan kebun Baik Tapi ada beberapa bangunan kemudian generasi pertamanya itu yang sekarang di daerah Senen Sampai itu yang Yayasan piatu muslim Oh iya Itu generasi pertama Baik itu lebih tua dari ini berarti ya Lebih tua dari ini Sedangkan ini kemungkinan adalah Ketiga Ketiga Gedung-gedung generasi keduanya Generasi keduanya adalah gedung-gedung yang mirip di jalan keramat 4, 5, 6, 7 Oh baik Itu sekarang kalau misalnya kita bisa lihat bangunan gak juga dari sini ada yang rontok Iya iya Itu generasi kedua Termasuk gedung di keramat 5 pak Iya Itu generasi 2 Yang dulu sempat dipakai KNIL Iya Dan ini adalah generasi ketiga Ini ketiga Ada lagi nanti generasi belakangan lagi Tapi generasi belakangan lagi itu adalah Lebih muda Lebih muda itu lebih hebat Kenapa tuh pak? Ternyata ada sebuah gedung pencangkar langit pertama di Jakarta Yaitu gedung? CTC 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 sebelah sana apa sebelah sini ya? CTC Sebelah sana CTC itu Iya 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 Itu adalah gedung pencangkar langit tertinggi di Jakarta Itu tahun 54 Itu yang meresmikan presiden Kalau yang ini mungkin agak luas pak ya Tapi masih sekitaran Jakarta Pusat Yang bangunan di Harmony itu pak? Harmony itu Termasuk muda? Yang pas Itu tua juga Persimpangan Itu legendari sekali itu pak Dash Galeries Yaitu Dash Galeries itu tua juga Itu tuh hotel Itu dari dulu hotel ya? Hotel Hotel yang karena ada orang Arab Pengen ke hotel yang mewah pada situ diseberangnya The Sin namanya Hotel The Sin itu gak boleh Karena dianggapnya orang miskin Iya 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 Dia gak tau kalau dia itu adalah konglomrat juga ini dibikin hotel saingannya disitu oh dan sama mewahnya sama mewahnya Oh itu yang harmoni ceritanya dua-duanya nasibnya udah sama baik hancur-hancur juga iya sekarang sangat disayangkan kembali ke bangunan sini ini adalah satu diantara yang tersisa ini adalah bangunan yang sekarang jadi gedung kebar nomor 132 yang hari ini kita menyebutnya kantor badan strategi kebijakan dalam negeri BSKDN banyak orang pasti yang lewat kesini pengen tahu ini gedung apa sih ya ya dan itu kalau kita lihat di arsi pelama Pak dari antar gedung itu kan penghubungnya yang sekarang jadi pos pengamanan itu pun dari aslinya sudah seperti itu ya Pak ya itu juga ada lorong ada gapura itu udah asli sampai tersebut karena kita kan masih bisa saksikan itu di dalam beberapa foto yang dipublish oleh Universitas Seliden ya itu juga masih mirip seperti itu cuma di belakangnya ini saya nggak ngelihat sampai mana sampai mana apakah sampai kali apa sama tapi emang beberapa peta menunjukkan bahwa lokasi bangunan dana pengolahan dana pensiun pada saat itu ya sampai ke belakang jadi bisa jadi di zaman dulunya itu batas belakangnya sampai ke kali ya Pak Iya dan kenapa ini terlantar ya mungkin karena satu kantor dana pensiun yang dibangun ini pada tahun 1940 sudah nggak dipakai lagi pindah ke Bandung pindah ke Bandung karena tidak memandai di sini karena akan dia ngurus Indonesia saat itu senusantara ya baik terus pindah ke Bandung yang sekarang jadikan terdui warna Oh ya di jalan di Penegoro dan ini akhirnya terbuka lah ya bukan pindah terbang yang disewa-sewain Oh sempat oleh swasta mungkin ya ada swasta ada apa tuh rumah sakit RSCM yang dulu sebutnya siwisat ya itu juga sempat juga disini buat pabrik obatnya Oh lantas juga pelatihan asisten apotekar disini dan yang paling lucu lagi saya membaca ada berita bahagia ya sebuah orang koren telah melahirkan oh gitu dan alamatnya di alamatnya disini keramat 132 ya tapi nomorannya pun sudah 132 Pak dari 132 ini jalan keramat ini belum banyak perubahan untuk nomornya ya Pak ya ya dari keramat sampai terus ke ujung itu belum ada perubahan Cuma mungkin ada missing link peralihan Belanda ke Jepang di masa kekuasaan Jepang apa gitu Pak dulu yang nama Raya 132 itu 13 keramat 132 ini tidak lagi dipakai sebagai kantor dan yang pun sudah pindah ke Bandung ini dipakai sebagai kantor pos cabang sempat ya Pak ya sempat sekaligus sebagai kantor pegadaian waktu jaman Jepang Jepang padahal kantor pegadaian sudah ada di di nomor 162 ya dipindah ke Mare lantas untuk apa yang saat keramat 162 yang sekarang juga pegadaian ya itu dipakai buat camp interniran jadi tempat tawanan orang-orang Belanda yang sampai terus ke belakang dekat kali itu was kali disini oposisi kantor pegadaian hari ini pun itu dari zaman dulu dulu sudah berjaya jaman dulu ya Pak jadi jaman dulu sampai sekarang enggak boleh berubah ya itu satu adalah rumah sakit baik kedua pegadaian ketiga biasanya Bang baik jadi Bang dari lubang-bang banget semuanya sampai sekarang tadi menarik Bapak bilang rumah sakit kan di dekat sini ada rumah sakit Santa Carolus ya itu heritage juga Pak heritage itu hampir bersama dengan rumah sakit RSCM ya usianya ini hampir sama ya itu kan tahun 1919 dari dulu sudah rumah sakit sudah rumah sakit jadi tempat ini di jalan keramat ini kan sebuah jalan yang punya nilai ekonomis selain itu juga punya nilai sejarah karena ada jalur dari Ania sampai Panang Jalan Raya pos itu saya baru tahu saya jadi ikut merinding Pak tapi saya yakin gak selalu besar itu mungkin besar 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 lagi maksudnya itu kan betapa legendarisnya iya sudah ratusan tahun dari jaman Herman Willem Dendel supaya gue bayangin pada saya itu gak ada kendaraan mobil Iya tapi pakai kuda ditarik iya nganterin pos iya dan terlepas dari kontroversinya tapi faktanya memang ada korban jiwa ya Pak dalam pembangunan Jalan Raya pos Iya betul artinya betapa kita harus menghormati dan menghargai para nenek moyang kita lah yang kemungkinan ada yang terlibat juga dalam pembangunan Jalan Raya pos gitu kan Pak saya yakin ya Pak ya saya juga yakin Pak itu makanya itu menarik sekali dan sekitaran Jakarta Pusat ini juga kan banyak kantor-kantor pemerintahan yang gedungnya heritage Pak yang itu perlu kita syukuri juga termasuk kayak Kemendagri memiliki Keramat Raya 132 dan mungkin kementerian lain yang sejauh ini pernah Bapak lihat ada gedung instansi pemerintah lain yang heritage juga Pak Kemenhan mungkin kan itu banyak itu banyak terakhir ini kan dari Kemenkeu Kemenkeu memugar bangunan sisa bangunan yang dulu pernah digadang-gadang sebagai Istana Denles di 28 Banteng itu tahun lalu sekarang sudah selesai sih tapi bertahap lagi nanti pembangun apa tuh renovasi kemudian juga akan dilanjutkan itu sekarang dikelolanya oleh Kemenkeu Kemenkeu yaitu cukup membanggakan karena semua itu dipugar dengan kaedah-kaedah plastarian cagar budaya baik Pak Chan menarik sekali ini dan mungkin kita agak sedikit bergeser nih Pak topiknya tapi masih seputar sejarah ini terkait Pak Chan pribadi sebagai seorang konten kreator youtuber penggiat sejarah saya katakan sebenarnya gimana ceritanya seorang Pak Chan bisa menggeluti sejarah Pak ya kalau menggeluti sejarah enggak juga kenapa tapi saya lebih banyak menggeluti dunia yang tidak punya arsip baik tidak punya data tertulis itu yang kita sebut arkeologi tapi saya ambil arkeologi-arkeologi sejarah historical arkeologi jadi karena saya itu kan punya spesialisasi khusus kolonial jadi kebetulan yang saya datangin itu bangunan jaman Londo ya 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 saya suka dan saya itu karena ini apa ya Hai karena terinspirasi oleh kakek dan bapak saya gimana tuh Pak mungkin bisa diceritakan ternyata kakek saya itu adalah orang Hai apa ya pekerja kerana pekerja kasar baik dia pekerja bangunan dan dia itu eh bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda ya membangun salah satu benteng yang ada di Jakarta yaitu di Ancol Oh sekarang sudah tidak ada masih ada kakeknya sudah tidak ada ya bentengnya masih ada benteng apa Pak itu benteng yang di Taman Impian Jayantul deket perumahan hari ini masih ada benteng masih ada Oh sebetul bukan benteng itu depot amunisi yang tapi sekaligus buat defensif Oh baik nah itu dia cerita terus tapi anehnya lagi anaknya yang jadi bapak saya itu jadi cerita pernah juga ikut tentara Jepang baik ketika usia 12 tentara pelajar enggak bukan tentara pelajar isinya pengikut aja pengikut sampai dia eh di bawah kapal perang Jepang kecil acap hmm terusnya dia cerita sama saya ketika dia kapalnya terdampar karena rusak dia harus naik sekoci ya mendarat di pulau Nusa Kambangan itu teriang-iang kalau Nusa hidup zaman itu enak juga ya ya menarik ya Pak ya kita sambil membayangkan ya itu yang istilah itu menginspirasi atau meracuni sekaligus lah ya ya karena Bapaknya Bapak dan kakek Bapak itu pelaku sejarah yang terlibat dalam momen sejarah yang iya yang sampai sekarang dikenang gitu Pak ya sebenarnya saya setelah itu saya tertarik dengan dunia sejarah seperti itu akhirnya saya memilih eh teknik sipil baik ngaco kan ya belum ada hubungannya gimana tuh Pak akhirnya dua tahun setelah itu baru saya masuk arkeologi baik di Universitas Indonesia itu dulu isinya fakultas sastra Universitas Indonesia jurusan ilmu-ilmu sejarah tapi saya departemennya arkeologi baik nah disitu saya coba adalami eh apa tuh spesialisasi akhirnya segiring dari mulai spesialisasi yang abad 18 abad 18-19-20 puluhun itu kan spesialisnya Islam perada Islam dan kolonial saya ambil itu kebetulan Pak tadi kan saya beberapa kali menggunakan kata sejarah tapi nyatanya Bapak ini background-nya kan arkeologi ya mungkin kami nih yang awam Pak itu sebenarnya beda nggak sih Pak atau masih satu rumpun ya Pak ya kalau setahu saya arkeologi dengan sejarah itu satu rumpun sebenarnya tapi pendapat masyarakat itu kalau saya menyebut saya adalah sejarah sejarah sejarawan yang dituntut oleh masyarakat cuma satu gitu ini cerita benar apa bohong ya tolong buktikan padahal Bapak sebagai arkeolog ya arkeolog tapi arkeolog itu dituntut barang ini palsu apa enggak ya otentik atau tidak gitu itu umum omongan tapi ya enggak biasanya ilmunya itu enggak seperti yang dituntut oleh masyarakat ya itu kan disiplin-disiplin itu kan perlu ada penjelasan ke masyarakat ya dan saya juga berusaha menjelaskan ini melalui beberapa publikasi saya beberapa publikasi dalam bentuk buku maupun juga saya iseng-iseng menjadi konten kreator baik menarik sekali tapi konten kreator itu bukan niat saya loh tapi kenapa bisa nyemplung lah dalam tanda kutip ke YouTube menjadi konten kreator Pak itu gara-gara itu kalau itu anak saya gitu ya Pak ya ini kalau paparan presentasi cuma pakai PowerPoint ya udah ketinggalan zaman ya katanya kata dia ya udah saya coba pelajari bagaimana mempisualkan sebuah apa tuh tayangan ilmiah menjadi sebuah video ya tapi videonya ternyata saya tetap ilmiah tapi terakhir-terakhir saya udah mulai kurangi niat keilmiahannya itu itu menjadi lebih pop populer santai supaya bisa diterima oleh masyarakat dan juga bagaimana masyarakat itu menjadi apa ya terhadap sejarah maupun arkeologi dia minimal punya perasaan romantisme romantisme terhadap masa silam masa silam dari situ dia akan terpengaruh dengan bisikan dewa di javu berarti nih jadi sebuah pikiran memori yang ditarik masuk ke dalam dimensi masa lalu di situ saya kerjain jadi teman-teman ngasok ini kan Pak Chan ini arkeolog kalau teman-teman lihat di apa ya ikon budaya populer itu ada Indiana Jones nah Pak Chan ini Indiana Jones van Jakarta kalau saya katakan ya enggak juga sih kan arkeologi Pak iya kan memang nyatanya demikian kan ya tapi kalau Indiana Jones itu kan juga campur dengan mitos tapi kan enggak mungkin kita tidak bersentuhan dengan saya sebut apa folklore tuh Pak ya kisah-kisah rakyat nah itu kan Bapak bersentuhan dengan yang seperti itu kan apalagi saya lihat konten Bapak ada mengupas bekas kuburan kayak gitu maksudnya maksudnya saya juga dulu tidak menampil cerita mitos di dalam penelitian saya karena mitos itu bukan berarti dia cerita yang tidak berdasar seperti saya dulu kalau meneliti atau menggali ekskapasi arkeologi untuk prehistory dulu kan prasejarah Jakarta banyak di daerah aliran sungai terutama di Ciliwong itu yang saya dengarkan pertama ketika survei sebelum digalukan adalah cerita rakyat nah ada yang menarik yang bisa Bapak ceritakan yang menarik adalah cerita tentang gigi geledek apa itu bahwa gigi geledek itu adalah cerita jatuh dari langit jatuh dari langit ya gigi gigi jatuh dari jatuh langit tapi giginya ukuran besar dari batu itu dari langit itu diserta dengan kilat di nyamber yang pertama yang tinggi-tinggi yang tinggi pada saat itu adalah pohon kelapa ya jadi pohon kelapanya itu disamber hangus semuanya nah saya dinasihatin sama orang-orang setempat ya Pak kalau nyari gigi gigi geledek di sini dan ternyata secara ilmiah apa gigi geledek ada ternyata gigi geledek itu adalah kapak batu zaman prasejarah kapak batu zaman prasejarah jadi dulu kan pisau ya alat potong itu dari batu ya punya batunya bagus dari yang kalau sekarang sih batu itu bisa buat cincin macem-macem itu dari situ dan saya nggak tahu kenapa selalu nggak jauh dari pohon kelapa yang hangus Oh jadi orang lokal percayanya itu jatuh dari langit tapi sepertinya kalau kapak batu kan berarti terkubur iya terkubur sejak lama itu saya dapetin paling antara 80 cm kedalaman sampai satu meter itu pendapat masyarakat yang sifatnya merata ceritanya seperti itu tapi sekarang nggak ada cerita itu saya tadi mikirnya kalau dari langit mungkin batu meteor gitu Pak tapi kalau ternyata temuan Bapak itu adalah kapak batu berarti kan itu ciptaan manusia zaman dulu ya Pak ya jadi memang nggak ada hubungannya tapi cerita itu kok iya ada kesamaan bukti ya jadi apakah memang si batunya itu secara logika dia menarik tarik listrik sehingga taruh disitu bukan karena jatuhnya dari langit memang sudah ada disitu tapi karena ini ada ada ya tarik listrik jadi ke mana jadi kilat nyamber yang tertinggi adalah pohon kelapa saat itu mungkin kalau gedung-gedung tinggi ke Sambur saya cari di bawah gedung tinggi Pak menarik sekali itu Pak ada ya kisah seperti itu juga ternyata Pak ya di sekitar kita nah mungkin sekarang kita balik lagi nih Pak ke sini ke keramat raya 132 dari dua gedung yang sudah kita lihat bersama tadi Pak dan sekarang kondisinya seperti apa dalam pandangan Bapak apa sebenarnya sudah cukup terawat atau mungkin ada hal-hal yang bisa untuk di improve gitu Pak sebagai masukan juga untuk kami sebagai pengelola gitu Pak ya ini kan salah satu dari deretan gedung-gedung tua yang ada di jalan keramat raya dan ini cukup punya nilai penting di dalam sejarah karena ini gedung ini punya arti penting adalah gedung ketika menjadi cikal bakalnya badan kepagoian negara ya yang kemungkinan itu dulunya di bawah temen departemen dalam negeri ya Nah oleh karena itu mungkin saja ini bagian daripada kepemilikan kementerian dalam negeri karena berdasarkan cerita-cerita itu jadi pada tahun 1948 bangunan ini kan di tetap dipakai juga dibalikin lagi oleh Belanda karena pemerintah ibu kota Indonesia pindah ke Jogja ya di Jogja dibikin yang namanya kantor urusan pegawai KUP itu adalah bentukan dari orang Indonesia orang Belanda juga membentuk lagi urusan untuk kepegawaian kepegawaian sendiri namanya jawatan umum untuk apa ya umum untuk pegawai KUP tahun 50 itu dilebur baik nah disitulah jadi yang namanya badan kepegawaian tetapi disini sudah tidak lagi ngurus pensiun tapi dari kepegawaian yang menurut informasinya kepegawaian itu dulunya pada tahun sebelum tahun seribu 966 dibawah kementerian dalam negeri ya itu dulunya istilah Departemen dalam negeri dan ini kita melihat pentingnya itu adalah cikal bakal dari pengelolaan kepegawaian nah karena ini yang penting ini memang sudah di list oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai calon yang nanti akan dinyatakan sebagai bangunan jagar budaya agar budaya karena sudah memulai 4 syarat yaitu pertama adalah umur 50 tahun baik ini tahun 1925-27 sudah ada ya itu kan sudah 50 tahun lebih kedua gaya bangunannya mewakili arsitektur saat itu ini jelas jelas itu dua udah ini ketiga adalah nilai sejarah nilai sejarahnya adalah ini bahwa ini adalah bagian daripada cerita tentang kepegawaian pengelolaan sampai akhirnya juga nanti terbentuk apa tuh pemberdayaan aparatur negara dan itu terus sampai berkembang dan keempat ini yang harus dicari lagi oleh tim yang kebetulan saya dalam tim disitu juga itu adalah nilai penting buat keperibadian bangsa dan ini nanti akan dibahas pendapat-pendapatnya penting dalam keperibadian bangsa apa enggak soalnya nggak semua bangunan tua itu yang keren-keren jadi cagar budaya sejarah buat bangsa kita apa itu yang diperkirkan seperti contohnya adalah istana merdeka bangunan siapa tuh kan Belanda penjajah ya tetapi disitu kita menetapkan sebagai cagar budaya adalah disitu penandatangan pengakuan kedaulatan Indonesia ya nah disini harus kita cari yang keramat 1 3 2 ini harus kita cari dan itu nanti tunggu tanggal apanya saja siap nanti saya kabarin jadi itu menarik sekali dan saya juga sudah melihat tadi diajak masuk ke dalam memang sudah ada ternyata perubahan-perubahan terutama bagian dalam Hai perubahan-perubahan di gedung kembar ini bagi saya itu masih bisa dipulihkan secara si tektural ya itu masih bisa itu pekerjaan yang nggak terlalu sulit lah peninteriornya ya interiornya yang penting adalah bagaimana kemauan dan komitmennya dari kementerian dalam negeri untuk melakukan apa ya prestarian terhadap bangunan yang dimilikinya ini dan ini yang kita minta agar ini juga tetap dipertahankan sebagai bangunan tua yang nantinya menjadi cagar budaya ya Pak menarik sekali kalau saya boleh izin meng-highlight tadi statement dari Bapak ini kan sudah termasuk ke list calon cagar budaya apa ya ya jadi isinya ODCB objek diduga cagar budaya objek diduga cagar budaya itu udah masuk listnya daftarnya setelah itu dia bisa naik ke cagar budaya cagar budaya setelah dikaji yang empat kriteria tadi yang kriteria terakhir yang belum terbahas nanti akan kita bahas ini menarik jadi setelah pertemuan ini kan jadi masukan juga untuk kami Pak terima kasih sekali ini agar kami bisa mengusahakan meraih status cagar budaya itu Pak ya nanti setelah status itu cagar budaya bukan berarti nanti ada dana dari Pemprov DKI Jatah enggak sih tetapi itu tetap pendana semua itu itu kan aset tetap harus dikelola oleh kementerian sebagai penanggung jawabnya ya Pak dan ini menarik sekali karena walaupun belakang sudah terjadi perubahan ini dulu juga yang bagian belakang dari gedung kembar itu itu adalah bangunan bangun tua cuma karena sudah telan yur terbongkar dan terjadi bangunan baru ya itu nanti bisa diatur bagaimana apabila kementerian dalam negeri ingin mengembangkan lokasi ini ya Pak itu menarik sekali ini kami berterima kasih sekali karena ya saya secara pribadi jadi kebanggaan Pak ya juga saya yakinlah secara kelembagaan juga pasti kementerian negeri bangga kalau punya kantor yang statusnya cagar budaya ya betapa sudah berapa generasi ke atas ternyata ini tuh tempat orang bekerja kan gitu Pak ya sampai hari ini dan sampai generasi nanti mungkin soal nanti fungsinya diganti nggak itu bukan urusan kami ya ya jadi cagar budaya itu sah-sah saja apabila dipungsikan dengan fungsi yang berbeda boleh baik tapi toh juga dari kegunaan sama juga sebenarnya tempat pegawai pemerintah bekerja ya dari zaman kolonial sampai hari ini gitu Pak ya disitu menariknya gitu menurut saya bisa saja ada keinginan ini menjadi sebuah tempat yang punya nilai bisnis dan itu nggak jadi masalah selama kaedah-kaedah pelestariannya tetap dipenuhi ya Pak itu bisa kita pahami bersama tapi semoga selama saya masih berdinas masih kantor komendagri lah Pak saya juga berharap begitu jadi begitu saya meninggal dunia saya senyum baik Pak Chan sekali lagi terima kasih banyak ya sama-sama ya teman-teman ngasos kalian inilah ngasok ngobrol asik sore sore saksikan terus ngasok ngasok selanjutnya hanya di YouTube channel BSKDN Kemendagri saya Rizky Aziz terima kasih undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih